hai 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 Halo ini kenapa saya ingin mengenai selamat datang kembali di Nobidiansawardo ek nobidiansikai youtube channel kembali lagi dibahas-bahas Dragon Ball Legends ya mohon maaf kalau saya telat ya dan disini luar biasa ya kita mendapatkan Big Refill ya ini baru saja saya memang menunggu untuk satu menit disini ya ya kita dapat a new episode campaign will be revealed in 3 hari jadi kalian bisa lihat disini ya ini ada Kamehaas dan disini ada luar angkasa ternyata wow ini bawa-baunya virus virus versus Super Saiyan God bawa-baunya seperti itu nanti kita akan cek ya kita akan lihat saga yang kita miliki untuk yang pertama ini cukup menarik ya gambarnya adalah Kamehos ada beberapa saga yang sangat ikonik untuk Kamehosnya ya kalau nggak salah yang pertama adalah Saiyan Saga yang kedua adalah siapa ya Dragon Ball Sagas ya Dragon Ball Saga yang mana Goku krillin masih kecil itu sering kali ke Kamehos namun untuk yang hari kedua disini episode campaign hari kedua ini luar angkasa ini hanya ada satu kalau nggak salah ya yaitu adalah virus selawan Super Saiyan God Goku di stratosfer ya bukan atmosfer ya bener sih atmosfer sih stratosfer kan bagian dari atmosfer jadi ada dua kemungkinan sagas yang sangat jelas disini ya karena kita sudah bisa dibilang ternyata untuk sel saga campaign ini sudah berakhir plus main ya karena kita sudah dapat karakter utamanya yaitu adalah sel dan juga jadi cuma itu doang serta kita dapat android 18 dari sel saga dan kita sudah dapat LBR sudah dapat PVP eventnya dan bentar lagi berakhir lalu kita akan dapat ternyata kita akan dapat saga campaign yang berbeda menarik sekali ya saya kira kita akan dapat Ultra adalah Guhan tapi Super Saiyan Jintu Guhan sendiri itu adalah karakter hype jadi game ini atau Dragon Ball Legends ingin merilisnya di event-event besar seperti anniversary dan juga Legends Festival biasanya sih seperti itu ya namun ini saga baru ya kita akan cek aja saga-saga apa yang bisa di lihat oh iya BTV untuk Baby Saga juga banyak sekali kamehos ya di situ ya ini dia Frisa Saga itu agak sulit ya karena tempatnya Namek GT bisa ya nih ada kemungkinan dimana kita bisa dapat LF Baby Dragon Ball Saga ataupun Saiyan Saga Ultra bisa saja kalau nggak LF ya ini dia Dragon Ball Saga saya juga nunggu Dragon Ball Saga yang mana saya akan coba untuk dapatkan juga ya 32 WN3 World Tournament yang mana Dragon Ball Z Kakarot juga ada DLC nya untuk itunya menarik sih sebenarnya jadi kita akan lihat seperti apa untuk saga-saganya yang sekiranya tadi kita sebutkan ya kita akan cek terlebih dahulu untuk saga wakil dari saga-saga tersebut apa saja sih untuk Hai Dragon Ball Saga disini ini original Saga Dragon Ball Saga itu mana ya terus kita juga butuh untuk Saiyan Saga yang mana isinya Raditz dan Baby Saga ini bisa terus kita akan lihat lagi God Goku dari Super Broly ya kalau gak salah yes itu Graffiti Pine ya Raditz terus satu lagi adalah Kid Goku Kid Goku Kid Goku mana ini dia ya Dragon Ball Saga kita akan lihat disini untuk Saga-Saga yang punya kemungkinan besar ya kita akan bahas satu-satu God of Destruction Saga Virus Saga disitu untuk di Saga tersebut ya Virus itu ada dua tipe ya itu adalah movie dan juga anime tapi untuk Dragon Ball Legend sendiri itu cuma ada satu yaitu dianggap Saga anime berarti ya bukan movie kalau didukkan itu dibagi dua ya ini Super Baby Saga juga dan disini adalah Saiyan Saga sih ini dia oke yang pertama kita akan lihat Saiyan Saga terlebih dahulu karena ini ada yang pertama ya gambar pertama kemungkinan besar yang kita bisa dapatkan untuk LF LF itu kemungkinan adalah Kayoken Goku ini bisa banget ataupun Kayoken Goku Ultra itu bisa ya sangat-sangat mungkin terus Ultra untuk Vegeta ini bisa HGT Pasare ya namun Vegeta LFnya sudah ada menarik banget terus LF Piccolo ini sudah ada ya makan Ko Sapo jadi sekiranya untuk Ultra mungkin bisa tapi untuk LF lagi sulit ya ini Transforming Piccolo ya makan Ko Sapo begitu terus untuk karakter Sparking Saibaman bisa banget ya dengan kemampuan meledak itu bisa jadi kemungkinan juga tinggi juga dan Raditz sendiri untuk kemampuannya saya nggak tahu sih Raditz itu apa sih Raditz itu emang penting nggak ada yang penting dari Raditz Raditz pun bukan Powerball opponent powerball opponentnya adalah ini bossnya kan Vegeta ya terus untuk selanjutnya adalah Super Baby Saga ya Super Baby Saga sendiri untuk LF kita belum punya ya disini ya jadi kemungkinan untuk LF bisa banget disini karena LF Super Baby itu belum pernah ada jadi sangat-sangat bisa untuk kita dapatkan disini ya paling itu doang sih Super Baby 2 yang mana bisa berubah menjadi Golden Old Zaru atau menjadi monyet raksaksa ya itu belum ada dan sangat-sangat mungkin begitu jadi menarik ya terus karakter-karakter lain seperti Sparking Sparking 1%-1%-1% mungkin adalah Gohan Goten yang versi remaja ya yang mana dikendalikan oleh parasit dari Baby itu sangat-sangat mungkin juga untuk kita dapatkan ya tapi untuk wakil dari Super Baby Saga itu ya paling Super Baby 2 LF doang yang mana Golden Old Zaru ya Old Zaru emas ya monyet emas ya sedangkan untuk Sparking-Sparking lain sangat luas ya untuk ini dan Saga kita bisa dapat Sparking Tien Krillin ya terus apapun itu bisa jadi menarik bahkan untuk Napa dan Vegeta tag karakter pun bisa sih menarik sih ataupun Yamcha dan Tien tag karakter ataupun Tien dan Chaos yang mana Chaosnya bisa meledak itu juga bisa ya menarik menarik ataupun nanti Napa dan juga Saibahman bisa menarik menarik untuk Golden Eagle untuk God of Destruction Saga wakilnya cuma sedikit ya sementara LF cuma LF virus dan kita belum punya LF Super Saiyan God Goku ya ya jadi kemungkinan besar juga mungkin salah satunya ya entah LF ataupun Ultra yang mana Ultranya mungkin dikasih efek kayak dari Base berubah menjadi Goku Super Saiyan God ya begitu menarik dan kita bisa dapat wish baru dari Saga ini juga ataupun Super Saiyan Suvejita ini mungkin Zenkai saat-saat mungkin ya begitu untuk Saiyan Saga eh Saiyan Saga Dragon Ball Saga ini adalah Saga yang saya ingin dapatkan LF ya entah nanti Gohan Goku Goku Youth yang Seranuke ataupun ini Piccolo Daimao LF itu sangat-sangat mungkin ya menarik banget ini karakternya bisa saja kita bisa dapat 2 karakter ini ataupun original Kamehameha LF Master Roshi namun kemungkinan besar adalah ini kalau enggak berasal dari 32 World Tournament yang seperti tadi dilihat yang mana Goku lawan Majunior Piccolo itu juga bisa dan mungkin dengan Saga Zenkai seperti ini kita bisa dapat eh Saga Zenkai Saga Celebration untuk Dragon Ball Saga kita bisa dapat Cici Cici Zenkai jadi karakter kalau Zenkai gigi sih punya kemampuan untuk 80% damage melawan Sound Family mungkin jadi lebih gigi lagi untuk Cici sebagai counter untuk Sound Family itu sekiranya mungkin apa saja yang mungkin jadi apa Saga yang kita akan dapatkan besok saat reset jadi silahkan tulis di kolom komentar saya mengira selain Saga paling God of Destruction Saga seperti Virus tapi untuk God of Destruction Saga itu memang Kameos masuk layar kita gak tahu kita gak tahu untuk ini tapi untuk God of Destruction Saga paling jelas ini tapi kita akan lihat nanti pada saat riset yaitu Rabu tanggal 9 Agustus ini jadi kemungkinan kita akan dapat bukan apa ya LF kemungkinan mungkin tapi kita gak tahu sih kiranya itu saja thank you for watching minasan and see you to the next one mata nek